Beneran, ini scientifically proven. Kalau kita berprogress, kalau kita bertumbuh, itu adalah salah satu hal yang membuat kita bahagia. Sering sekali moment setiap tahun itu dimana orangtuaku deg-degan apakah aku akan naik kelas atau tidak. Sampai ketara ngebenci kita diri sendiri, itu udah gak bisa fungsi. Oh my God, aku suka pembelajaran di luar kampus. Belajar di luar kampus, penting berarti ya. Halo Sobat Merdeka, selamat datang di Talk Show Kampus Merdeka. Hari ini bersama saya Rani Ramadhani, yang akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu figur yang sangat menginspirasi ya. Sangat inspiratif dan saya juga udah ngefans juga dari dulu. Selamat datang Mbak Marisa. Hai Mbak Marisa Anitta. Makasih udah diundang lho Mbak ngobrol-ngobrol. Apa kabar Mbak Ari nih? Agak capek tapi baik in general. Baik ya gue. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau nanya sesuatu. Mbak Marisa inget gak sih, about 10 years ago? Iya. Mbak Marisa pernah interview aku di salah satu TV. Hah? Serius kamu? Waktu kamu jadi musisi pasti? Aku dari tadi udah nahan banget nih. Oh my God. Ingat gak Mbak? Waktu aku di net ya? Iya betul. Di Indonesia Morning Show? Betul. Waktu kamu musisi saat itu? Aku udah siapin fotonya Mbak. Bok, aku mau liat. Ini waktu itu Mbak Marisa nge-post saat Mbak Marisa masih punya Instagram. Saat masih punya Instagram. No way! Oh my God! Ya ampun kamu drummer! Aku tau dia musisi tapi aku pikir dia vocalist. Gitu-gitu kan. Karena dia dulu di musical Mamma Mia di LSPR. Oh my God! That's amazing. 10 tahun lalu ini. Wow, good to see you here. Akhirnya sekarang kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Dan gantian. Di setting yang lain. Aku ingin terhubung. Luma Marisa. Luma Marisa. Iya. Kesibukannya itu apa sekarang? Uh, kesibukannya itu aku siaran tetep ya. Siaran televisi tapi kali ini di See Today. Oke. Jadi siaran pemerintah dalam bahasa Inggris juga. Kantorku itu deket Monas. Selain siaran juga main film. Masih jalan. Untungnya ya. Nice. Lumayan. Dapat tawaran main film. Agak sedikit lebih banyak sekarang dibandingkan dulu. Iya dong. Alhamdulillah. Actingnya udah masih diragukan lagi. Thank you. Film masih kadang-kadang moderator MC. Terus kadang-kadang aku juga coaching komunikasi. Untuk beberapa leaders di korporasi. Atau di badan pemerintah atau NGO. Oh, wherever I'm needed. Kayaknya udah banyak ya. Seran kayaknya udah banyak ya. Kalau aku. Kalau Prati ini. Ini kan Mbak Marisa aktris iya. Jurnalis iya. Presenter iya. Itu kan semua kayak. Pathnya itu adalah kayak storytelling gitu ya. Yes, that's true. Emang Mbak Marisa tuh suka gitu dengan hal yang storytelling gitu. Mungkin karena dari kecil itu aku suka sekali dengan film. Oke. Cinta pertama ku kepada bercerita itu dari film memang. So, jadi mungkin itu terjadilah dengan sendirinya gitu. Sebenarnya cita-cita Mbak Marisa apa enggak? Enggak. Oh jadi aktor maksudnya. Iya. Atau di bidang storytelling atau entertainment kayak gini gitu. Dari remaja lah kira-kira mungkin usia 14 dan usia kuliah S1 selesai. Hidupku itu penuh dengan baca majalah. Oke. Nah terus tiba-tiba ketika lulus S1 aku sempat jadi guru bahasa Inggris juga kan. Terus mikir aku kok pengen ya masuk ke industri yang aku sukai yaitu majalah. Pada saat itu memutuskan untuk yaudah deh kalau misalnya mau kerja jadi jurnalis ataupun lulus majalah kayaknya aku harus ada kualifikasinya deh. Makanya ngambil sekolah di bidang media. Iya. Tapi sebenarnya dari kesukaan Mbak Marisa dengan jurnalism gitu ya. Ada tujuan nih gak sih sebenarnya Mbak? Aku yakin kan setiap orang itu pasti beda-beda. Iya. Ada yang memang dari kecil udah tau aku mau jadi ini. Wuuuh ditelatenin gitu kan. Iya betul. Tapi ada juga mungkin anak-anak yang seperti aku yang bener-bener udah deh aku ikutin apa yang aku suka. Jadi sebetulnya yang menjadi pendorong itu adalah ikutin apa yang aku suka. Suka apa? Suka majalah yaudah. Kih sekolah. Karena dalam proses belajar itu biasanya kita akan menemukan hal-hal baru kan. Betul. Nah dari semua hal-hal baru yang kita pelajari itu kita bisa tau nih oh ternyata aku lebih suka nih kalau nulis. Atau oh ternyata aku lebih suka ngomong jadi radio itu menjadi medium yang aku suka. It's a process of self discovery. Betul. And it's okay. By the time realize sendiri gitu ya. Iya. Sukanya apa. Dan kesukaan kita itu bisa terus berubah loran. Betul. Betul betul. Gak hanya di umur 20 kemudian umur 30 ternyata udah beda lagi. Jadi learning atau pembelajaran itu gak akan pernah stop. Betul. Dalam diriku ya. Betul. Setuju. Nah selama Mbak Marisa berkarir nih dari segala banyak bidangnya. Aktris, jurnalisme, presenting. Ada gak sih kayak tantangan-tantangan yang Mbak Marisa hadapin sama kalau ada cara overcome nya itu gimana? Menurutku kayaknya setiap project yang aku kerjakan itu menjadi tantangan. Ya. Tapi tantangan yang sehat ya. Oke. Maksudnya karena kayak uh sesuatu yang baru nih. Misalnya kayak di dunia acting aja. Memang aku masuk dunia seni dan masuk dunia film itu karena sebelumnya aku kan main teater amatir. Oke. Ya kan di Jakarta Players dari tahun 2005 gitu. Aku pernah nonton Mbak Sally. Serius kamu? Makasih. Dibawa oleh Sir Andrew gitu. Oh my goodness. Thank you ya. Tapi keren, keren, keren. Iya. Karena aku juga dari performing arts itu sangat berguna banget sih. Really? Berarti kamu belajar? Belajar, betul. Belum-belum kayak ngeliatin nih stage-nya gimana segala macem gitu. Iya. Betul. Misalnya di dunia film ya. Meskipun aku transisi dari teater ke film. Tapi itu kan medium yang berbeda. Ya. Ketemu sama director yang berbeda juga jadi belajar lagi. Karena setiap director itu punya gayanya sendiri. Treatmentnya sendiri-sendiri. Iya. Kan aku harus selalu menyesuaikan. Betul. Untuk memastikan bahwa kita akan mencapai goal yang sama. Jadi itu proses belajar juga. Kalau misalnya di bidang broadcasting gitu ya selama ini. Setiap kali aku wawancara narasumber dari berbagai bidang. Itu aku belajar juga. Itu juga menjadi tantangan. Misalnya tiba-tiba oke Mar kamu coba sekarang ngomongin ya tentang ekonomi gitu. Nah sebelumnya aku bener-bener buta ekonomi. Waduh ngomongin stok gak ngerti sama sekali. Investasi. Aduh apa lagi ini ya buta banget. Tapi suatu hari aku harus wawancara seorang financial enthusiast. Ngomongin tentang investasi. Itu juga bentuk pembelajaran. Itu juga bentuk tantangan. Karena otaku harus bekerja lebih. Iya. Harus bekerja ekstra. Aku ngerasa hidup. Oke. Ketika bisa terus mempelajari hal-hal baru. Misalnya aku tanya oh sekarang. Ran kamu lagi ngapain? Profesi kamu apa? Oh kamu suka musik. Iya. Aku blast gak ngerti musik. Iya. Dengan bertanya ke kamu. Aku belajar sesuatu yang baru. Sebenernya kayak simple information aja itu juga kayak knowledge gitu ya. Of course. I don't find kayak segala sesuatu yang susah itu bikin aku ngerasa. Ah males lah capek gitu. Malah segala sesuatu yang agak susah. Aku ngomongnya agak susah ya. Agak susah. Itu malah jadi menantang. Sambil kita kayak ngetes. Capability kita juga gak sih? Ya. Kayak. Kalau orang lain bisa kenapa gue gak bisa? Iya. Dan say yes. Itu mungkin kata kuncinya ya. Iya. Kalau aku boleh tahu cara Mbak Marisa konsisten dalam berkarirnya Mbak Marisa. Atau passionnya Mbak Marisa. Itu gimana sih ada cara-caranya? Konsisten itu kalau dari aku ya. Karena lagi-lagi setiap orang beda. Betul. Aku konsisten di bidang yang memang aku passionate. Iya. Aku memang suka. Dari dulu. Iya. Karena kalau udah ada passionnya, ini apinya gak akan mati nih. Betul. Sesimpel aku suka banget film. Iya. Aku suka banget bercerita. Dari kecil tuh suka nulis diary sendiri gitu kan. Aku juga suka banget edukasi. Padahal dulu tuh ya Ran, kesukaan aku terhadap edukasi itu mulai berubah ketika aku menginjak umur 14-15. Sering sekali momen setiap tahun itu dimana orangtuaku deg-degan apakah aku akan naik kelas atau tidak. Oke. Sampai segitunya. Wah, gila. Ternyata aku tuh gak goblok ya. Karena aku ngerti apa yang diajarin sama guruku. Karena saat itu aku masuk SMK. Oke. Jadi yang aku pelajari itu langsung praktek dan langsung berhubungan dengan dunia kerja. Oke. Jadi aku ngerasa bahwa seorang anak itu bisa belajar kalau dia dapat pendidik yang bisa menjelaskan sesuatu dengan jelas dan relevan. Betul kok. Jadi disitu kan kita bisa belajar ya bahwa bahan materi pembelajaran itu bisa menjadi menarik ketika si pendidik bisa mengajarkan itu. Nge-delivernya tuh juga. Iya, dengan jelas dan menarik. Betul. Itu ada kaitannya dengan pekerjaanku sebagai ini sebetulnya, sebagai jurnalis atau sebagai prosenter ya. Ketika aku sebagai pembaca berita, habis aku dapat skrip itu biasa aku copy edit sendiri. Untuk memastikan apa yang akan aku sampaikan orang akan ngerti hanya dalam sekali mendengarkan. Itu kan ada peran edukasinya sebenarnya disitu kan. Peran mengajarnya tuh ada disitu juga. Betul. Jadi, and I'm passionate about that. Aku pengen memberikan pengalaman yang sama yang seperti aku alami ketika mendapatkan pendidik yang bisa ngajarin aku sehingga aku bisa ngerti. And that's precious. Iya. Jadi bukan sekedar dihafal ya, tapi memang kita memahami. Harus paham. Betul. Kalau nggak paham nggak nempel. Betul. Ini kan sekarang era digital Mbak. Mungkin Mbak Marisa juga udah sering banget mendapatkan pertanyaan ini gitu ya. Ini sekarang era digital yang kita semua nggak jauh-jauh dari social media. Iya. Ya apapun tuh social media gitu. Mau berkarya, berkarir, cari uang juga bisa gitu. Nah, faktanya sekarang kan Mbak Marisa nggak main social media ya. Aku nggak main Instagram. Instagram. Sebelah X ada. Jadi X. X ya. Bukan Twitter lagi ya. X ya. Udah S. Ya kan Elon Musk? Udah kamu ganti. Masalahnya kan Mbak Marisa ini di bidang entertainment gitu ya. Iya. Apalagi aktris. Biasanya kita promo film katanya. Iya, iya. Promo di social media. Iya, memang betul Ran. Kamu bilang tadi bahwa hidup kita ini kan seakan tidak bisa lepas dari teknologi. Termasuk social media gitu ya. Ya itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Betul. Aku memutuskan punya satu, yaitu X. Dulu punya Instagram. Kenapa aku milih untuk lebih mengurangi ya. Mengurangi aktivitas di media, di social media. Karena memang seperti banyak orang mungkin ya. Merasakan fokus yang terganggu. Sementara kalau misalnya fokus kita terganggu. Pikiran kita sering banget loncat-loncat dari satu titik ke titik lain. Itu dalam ilmu psikologi menimbulkan apa yang namanya kecemasan. Anxiety. Anxiety. Iya, anxious. Karena kan semua orang banyak sekali yang bilang aduh aku anxious nih segala macam. Iya. Kalau misalnya pikiranku udah loncat-loncat. Aku nggak bisa fokus. Hatiku udah cemas. Aku nggak bisa produktif. Nggak usah ngomong produktivitas ya. Produktivitas memang penting. Karena kita adalah manusia yang aktif dan produktif. Bekerja, berkreasi, berkarya. Tapi suasana hati jadi juga nggak enak Ran. Iya. Jadi dari sesederhana suasana hati yang nggak enak. Mempengaruhi. Oh banget Ran. Iya. Banget. Dan aku nggak mau hidup dengan suasana hati yang terus-menerus tidak enak. Betul. Hanya karena terlalu banyak berinteraksi dan scrolling di sosial media. Manusia itu secara alamiah akan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Setuju banget. Semua manusia ya. Setuju. Semua. Nggak ada yang imun dari membandingkan diri. Iya. Kalau aspirational sebetulnya masih oke. Tapi perbandingan diri menjadi tidak sehat. Ketika kita tuh, biasanya kita tuh membandingkan diri itu sama peer. Iya. Bukan sama yang di atas atau yang di bawah. Ya. Posisi ininya ya. Maksudnya apakah itu karir dan sebagainya. Achievement-nya juga. Iya. Nah itu biasanya yang terjadi di dalam tubuh kita sebagai manusia. Aku pun tidak imun ya. Semua orang. Itu akan ngerasa kayaknya wah kemarin si ini naik jabatan. Kemarin si ini dapat bisa beli mobil. Iya. Dapet ini, dapet itu. Mulai ini suara-suara gelap kayak. Terus lu ngapain Mar? Lu di sini-sini aja. Lu udah bisa apa gitu. Nah kan. Ya nggak apa-apa kalau cuma sekali datangnya gitu ya. Untuk motivasi kita oke oke oke. Untuk sentilan lah gitu ya. Iya untuk sentilan. Kalau tiap hari. Gara-gara kita scrolling tiap hari. Betapa gelapnya dalam hati ini. Dan betapa kita jadinya ibaratnya ngejelekin diri kita terus. Kan sedih ya. Iya betul-betul. Wah kalau udah ngejelekin diri kita sendiri. Bahkan lama-lama jadi apa. Sampai ketara ngebenci kita diri sendiri. Itu udah nggak bisa functioning. Setuju. Nggak bisa maju. Kasian. Jadi ya itu. Aku memutuskan untuk. Oke. Pakai sosial media. Tujuannya harus jelas. Apa tujuannya. Bukan untuk scrolling buat aku. Untuk menyebarkan. Ini loh guys. Ini yang lagi aku kerjain nih. Oke. Kalau kalian tertarik untuk baca. Nonton. Dengerin. Please. Nggak apa-apa. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke. Berarti memang buat share information aja. Iya. Jadi tools ya. Jadi alat. Bukan sosial media memperalat kita. Kita memperalat sosial media. Punya YouTube juga kan ya. Yang. Oh itu kan Great Mind. Great Mind. Great Mind Indonesia. Oke. Tapi Mbak Marissa berkontribusi juga disitu ya. Iya. Pada saat itu. Ngomongin mental health. Ngomongin tentang mental health. Karena lagi-lagi itu ujungnya passion. Oke. Mbak tadi kan kita udah ngomongin perjalanan karir. Passion. Konsistensi. Segala macam. Nah. Tapi aku bener-bener penasaran banget. Perjalanan pendidikannya Mbak Marissa. Iya. Gue diceritain nggak sih? Pendidikan formal yang Mbak Marissa jalanin. Hingga membentuk Mbak Marissa yang sekarang. Tadi kan SMA-SMK ya? Iya. SMK Pariwisata. Pariwisata. Anak SMK Pariwisata. Yo, yo, yo. Waktu S1 itu. Lagi-lagi. Milihnya karena passion. Aku suka bahasa. Oke, bahasa apa? Bahasa Inggris. Akhirnya ngambil PESO. Teaching English as a second language. Sarjana pendidikan lah aku pokoknya. Oke. Sarjana pendidikannya. Sebagai guru bahasa Inggris ya ketika lulus. Di Adma Jaya, Jakarta. Kemudian waktu pengen masuk media. Kerja sebagai penulis atau jurnalis. Itu di Sydney University di Sydney. Nambil Master's Degree. Master of Media Practice. Terus 10 tahun kemudian. Ketika aku sudah berkutat di dunia media. Tahun 2013 tuh orang heboh ngomongin digital media. Aku sebagai orang media harus tahu. Kalau enggak nanti gimana aku berstrategi. Bermaneuver. Di dunia kerja. Akhirnya ngambil lagi di University of Loughborough. Di UK. Saat itu untungnya dapat beasiswa dari Chevening. Di tahun 2016. Tapi berarti perjalanan pendidikan Mbak Marissa tuh berpengaruh kan? Aku banget. Ke karir Mbak Marissa sekarang. Banget. Karena emang pada saat itu profesiku adalah apa yang aku suka. Kayak tadi ya. Ngomongin aku tiba-tiba enggak ada Instagram. Bener-bener meminimalisir interaksiku di sosial media. Menggunakan sosial media sebagai mana mestinya. Itu karena ada satu subjek saat itu Ran. Namanya adalah digital culture. Oke. Apa sih yang aku pelajari di digital culture saat itu? Bagaimana teknologi digital itu bisa mengubah perilaku manusia. Mengubah perilaku manusia. Scary, right? Iya, iya betul. Sekarang coba. Sesimpel orang selalu kalau misalnya bosen dikit langsung ngangkat ini. Langsung scroll. Ngangkat handphone. Gila kan itu. Iya, iya. Bagaimana teknologi yang datang ini tidak mengganggu kita sebagai manusia. Iya. Sehingga kita bisa tetap menjadi manusia yang sehat secara mental. Pada saat aku sekolah di UK, aku juga terpapar satu YouTube channel yang aku suka banget. Namanya The School of Life. Oke. Yang bikin foundernya adalah filsuf modern Alain de Botton. Ah, oke. Itulah yang menjadi inspirasiku untuk akhirnya berkolaborasi dengan David Tirianto dan Ben Subiakto. dengan Great Mind Indonesia. Oke. Membuat konten-konten. Bikin orang yang nonton itu nggak merasa sendiri. Ketika mereka mengalami begitu banyak pergolakan batin gitu ya. Iya. Atau mungkin sesimpel. Aduh, nggak bisa fokus. Aduh, kenapa ya aku prokrastinasi menunda-nunda terus. Simpel itu loh. Iya, iya, iya. Jadi pada saat seharian kita, aku sharing di situ hal-hal yang istilahnya bisa hacking. Oke. Bisa bantu ngehack daily stress gitu. Iya, betul. Jadi yang aku kerjakan sekarang itu sebetulnya adalah pengaruh dari seluruh pendidikan yang sudah aku jalani. Dan memang sesuai passion. Iya. Tapi mungkin sekarang susah kali ya. Karena anak-anak jam sekarang passionnya banyak. Nah, ini nih yang mau mau tanyain sebenarnya ya Sobat Merdeka. Kalau aku thankfully aku juga kuliah dan berkarir sesuai passion aku. Mbak Marisa tadi kita udah dengar ceritanya juga thankfully juga sesuai passion juga. Jadi memang penting banget karena kita ngejalaninnya jadi nggak beban, jadi semangat. Meskipun ada tantangan pun juga oke tetap semangat gitu. Iya semangat, karena kita suka gitu ya. Jadi kayak nggak beban semangat dan kita selalu pengen berusaha jadi ngasih yang terbaik lagi atau lebih baik lagi gitu kan ya. Nah, tadi statementnya Mbak Marisa juga nih. Zaman sekarang nih anak muda tuh susah ya karena passionnya banyak. Banyak. Which can be good. Iya. Atau mungkin yang memang nggak bisa berkarir sesuai dengan passionnya. Ya satu dengan lain hal misalkan dari tuntutan keluarga atau dari secara mungkin financial atau apapun itu gitu. Nah, pandangan Mbak Marisa tuh gimana dengan fenomena itu? Passion terlalu banyak, aku curiga ini karena anak jaman sekarang itu banyak referensi ya. Atau bahkan kebanyakan referensi. Iya. Kalau jaman dulu kan, jaman kita dulu mau jadi apa Ran? Aku mau jadi musisi, aku mau jadi drummer. Mau jadi apa Mar? Jadi pramugari. Atau ada yang mau jadi arsitek, mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi hitara. Itu aja gitu ya. Coba deh ada satu momen dimana kamu refleksi diri aja sendiri gitu. Sebetulnya apa sih yang aku suka, tulis aja. Yang aku tuh selalu kalau ngelakuin ini, aku selalu seneng bawaannya. Mau ada tantangannya apa. Mau lagi capek juga. Tetep. Seneng. Dari situ aja dulu nanya, ya kan? Terus tadi pertanyaan kedua mau apa? Misalkan, kalau misalkan mereka tuh. Oh iya, sekolahnya apa, kerjanya apa. Iya, atau berkarir nggak sesuai passion karena memang misalkan tentan keluarga. Itu tuh mungkin nggak akan sustainable menurut Kur'an. Karena ketika kita menghadapi tantangan di pekerjaan yang sebetulnya kita tidak sukai dan kita lakukan hanya untuk bikin orang lain seneng. Ketika kita menghadapi suatu tantangan tuh pasti rasanya akan berat sekali. Iya, iya. Kalau sudah rasanya berat sekali, mental tuh drop. Iya. Kalau udah mental drop, mau maju, mau ngerjain, mau maju ya. Iya. Terus itu tuh akan lebih berat. Bukannya nggak bisa ya. Iya. Akan lebih berat. Tergantung ketangguhan masing-masing. Resilience dari masing-masing orang. Iya. Dan itu levelnya berbeda-beda. Pun kalau misalnya kita terpaksa, ya udah deh di awal karir gue, gue ngerjain ini aja. Di saat yang sama mungkin kita harus paralel punya kegiatan-kegiatan yang membuat hati ini bahagia. Jadi semangatnya terjaga. Oke. Iya kan? Dari bidang lain. Tapi juga teman-teman, mungkin ya kadang-kadang ada bidang yang di awalnya kita ngerasa, wah aku kerja di bidang ini, sebelah aku nggak suka ya udahlah karena tuntutan kanan-kiri, orang tua keluarga dan sebagainya yaudah aku kerjain. Iya. Jangan juga kita menutup kemungkinan bahwa semakin kita mendalami bidang ini ternyata ada hal menarik yang akhirnya kita suka. Iya. Ternyata cocok gitu. Iya. Itu juga bisa terjadi kan. So there you go. Betul. Betul. Jadi sebenarnya mungkin pinter-pinternya kita ya. Yes. Pinter-pinternya kita bisa, mungkin bahasanya nge-balance-in kali ya. Iya. Jadi misalkan memang nggak kesampean pun ya kita balance-in dengan yaudah kita lakuin hobi kita juga, passion kita. Tapi maksudnya ya path karirnya tetap jalan. Iya. Nah, aku mau nanya pandangan Mbak Marissa mengenai pembelajaran di luar kampus. Penting nggak sih? Oh my God, I love pembelajaran di luar kampus. Belajar di luar kampus. Penting berarti ya? Bang. Belajar sesuatu yang baru itu adalah salah satu elemen yang membuat kita bahagia. Ketika kita berprogress, beneran loh. Beneran, ini sangat tipikly proven. Kalau kita berprogress, kalau kita bertumbuh, itu adalah salah satu hal yang membuat kita bahagia. Jadi aku pro banget belajar di luar kampus. Di dalam kampus dan di luar kampus. Cara-cara yang aku pribadi lakukan, karena teman-teman pasti punya cara yang berbeda-beda ya. Itu aku suka banget baca buku, digital teknologi, YouTube video. Itu juga banyak banget kalau misalnya teman-teman bisa nemuin channel-channel yang memperkaya kepala dan hati. Itu juga banyak. Iya. Kemudian podcast, juga bisa menjadi salah satu cara buat kita belajar. Karena banyak banget yang bagus-bagus. Oh, terus ngobrol sama orang. Hmm. Ngobrol sama orang yang sudah ada di bidangnya begitu lama. Ya, ekspertisenya gitu ya. Yes. Kenapa? Karena ngobrol sama orang itu kita tidak hanya mendapatkan ilmu ya, ilmu teori dari buku. Tapi kita mendapatkan pengalaman dia selama bertahun-tahun. Karena dia pasti akan mengalami naik turun kan? Betul. Ketemu dengan berbagai orang, berbagai proyek, exactly. Berbagai kegagalan dan berbagai keberhasilan. Wah, itu ilmu yang sangat berharga. Dan mahal tuh ya. Sangat, sangat. Betul. Berarti penting banget ya? Sangat. Sangat penting. Sekarang dari tahun 2020 sih, sebenarnya anak muda jaman sekarang tuh enak banget. Aku bisa bilang enak banget. Karena dari Kemendek Butristek ini punya kebijakan namanya MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nice. Sebenarnya ini program-program yang disediakan ini tuh buat pembelajaran di luar kampus. Jadi ada beberapa BKP bentuk kegiatan pembelajaran. Ada magang, ada pertukaran mahasiswa, ada asistensi mengajar, ada wira usaha. Jadi memang dari perkuliahan juga kita sudah dibantu dan dibentuk mungkin ya. Untuk menjadi seorang wira usahawan gitu. Terus ada banyak sih mbak sebenarnya. Enak dong, lebih gampang dong. Enak banget mbak. Aku sebenarnya rasanya pengen banget balik ke kuliah gitu. Iya betul. Dulu kita magang kan harus nyari sendiri kan. Betul, nyari sendiri. Udah gitu kita harus apply sana sini. Tapi itu memang cocok sama Gen Z ya. Karena kan Gen Z sangat spesifik. Mereka adalah generasi yang sangat cerdas. Karena banyak informasi kan, mengonsumsi informasi. Udah gitu mereka biasanya spesifik. Jadi ini program ini lebih mempermudah lagi teman-teman Gen Z untuk maju dan mulai menitik karir kan. Betul. Iya dan apalagi ini tuh bisa dilakukan dua semester mbak. Maksimal dua semester. Dan bisa dikonversi ke SKS. Aku boleh nggak? Aku mau. Bisa konversi SKS sampai 20 SKS. Dan fully funded lagi semuanya. Jadi gratis. Gratis. Fully funded. Boleh nggak kita ini daftar lagi. Kalau misalnya ada di zaman Mbak Marisa berarti Mbak Marisa mau banget. Oh banget dong. Aku mau banget. Apa aja tadi kan ada exchange student. Ada pertukaran mahasiswa. Lajar. Ada asistensi mengajar. Ada proyek kemanusiaan. That's nice. Ada penelitian riset. 2D proyek independen. Aku kayaknya kalau di umur sekarang aku mau semuanya. Mau semuanya sih. Karena ini emang bakal berguna juga mau ke path karir apapun. Karena semakin banyak kita mendalami berbagai bidang, kita jadi semakin versatile. Iya betul. Maksudnya di zaman sekarang itu kan bayangin ketika kita tuh bisa tahu banyak hal. Belajar banyak hal sehingga bisa melakukan banyak hal. Cari kerja jadi lebih gampang. Lebih gampang. Karena kita bisa banyak bidang. Iya. Dan orang akan ngeliat wah value orang ini oke banget. Kalau menurut Mbak Marisa harus dilanjutkan nggak program-program kayak gini. Iya dong. Harus ya. Berlanjut tentunya tidak hanya. Maksudnya program seperti ini ya. Aku seneng banget. Karena pemerintah Indonesia terutama Kementerian Pendidikan udah punya program kayak gini. Jadi memberikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini juga bisa memotivasi kita untuk melakukan itu secara mandiri bahkan. Saya pun yang tidak sedang belajar di kampus. Itu tuh jadi termotivasi untuk oh aku bisa belajar di luar kampus. So thank you. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Bener-bener setuju. Karena maksudnya kalau dari penglihatan aku pun ini juga memang sangat berguna dan sangat efektif buat mahasiswa gitu. Jadi memang sudah dipersiapkan, sudah dibekali. Memang mungkin tujuannya untuk Indonesia Mas 2045 ya. Iya. Jadi memang kita nih mahasiswa sudah dibekali. Jadi harus terus programnya. Betul. Siapapun yang memerintah. Iya. Betul-betul setuju. Nah Mbak Marisa. Iya. Gimana caranya ngembangin potensi atau keterampilan menurut Mbak Marisa. Supaya bisa melangkah lebih jauh dalam karir ataupun pendidikan. Ngambil workshop-workshop. Ya kan. Les-les. Kursus-kursus. Kursus gitu ya. Kan banyak ya. Workshop itu kan juga banyak yang gratis. Iya. Kadang-kadang ada webinar segala macam. Ada online, offline juga ya. Iya. Mungkin kompetisinya juga lebih besar ya. Iya. Karena kan makin banyak orang bisa mengakses. Betul. Referensi-referensi seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Kita fokus aja sama diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Aku setuju banget Mbak. Ngomongin soal maksudnya berkarir gitu ya Mbak ya. Atau misalkan di perkuliahan pun juga gitu ya. Gimana sih cara kita tuh membangun dan memaintain networking kita gitu. Karena kan pasti networking juga penting ya Mbak. Sudah belajar, sudah nilai bagus atau segala macam. Tapi kita nggak ada networking. Ikut-ikut komunitas aja. Komunitas ya. Komunitas yang kita sukai. Betul. Iya kan. Misalnya kita pergi ke sebuah seminar atau workshop kan kita ketemu komunitas baru. Udah gitu setelah misalnya ketemu di networking yang masyarakat seperti itu. Iya. Biasanya yang aku pribadi lakukan tuh aku suka banget ngajak orang ngopi. Ngobrol gitu ya. One to one. Eh one on one. One on one. Karena aku juga sebetulnya introvert. Mulanya aku suka format kayak gini. Oh oke. Nggak pusing. Jadi gini lebih ke deep talk gitu ya. Iya sebetul. Jadi ketika aku one on one sama salah satu orang yang mungkin aku baru kenal. Kemarin ketemu di networking event yang ini gitu. Aku jadi bisa menggali keilmuannya dia. Iya. Dan dia juga bisa bertanya untuk menggali keilmuanku misalnya mereka tertarik gitu kan. Iya. Karena yang aku cari setidaknya cara aku melihat networking sesungguhnya itu apa. Iya. Itu adalah pertemanan. Karena kalau misalnya sudah ada perekat friendshipnya itu. Kolaborasi itu akan lebih enak pasti. Dan belum tentu juga kita kan berkolaborasi gitu. Kadang-kadang mungkin oh baru 15 tahun lagi. Tiba-tiba kita amprohkan dan berkolaborasi. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi for me networking dalam kamusku adalah friendship. Bener-bener ngopi aja. Berarti kita ngopi sih Mbak. Kita 10 tahun lalu udah ketemu. Iya kan. Kita ketemu 10 tahun lagi kita nggak ketemu Mbak. Hei hei hei. Oke Mbak. Nih udah mau akhir-akhir nih Mbak. Tadi kan Mbak Marissa juga sudah sempat mention tentang mindfulness gitu ya. Kayak mental health gitu. Iya. Gimana sih cara kita ngejaga kesimbangan hidup gitu. Apakah dengan mindfulness versinya Mbak Marissa itu seperti apa gitu. Aku merasa gitu. Secara ini ya secara keilmuan oh punya. Tahu. Paham. Tapi secara prakteknya itu selalu menjadi tantangan. Yang aku pribadi lakukan ya atau berusaha untuk lakukan. Dan tidak selalu berhasil. Tapi kadang berhasil. Ketika kita merasakan suatu ketidaknyamanan, kecemasan gitu. Diakuin dulu aja. Oke. Jangan langsung lari gitu. Kadang kalau kita lagi ngerasa nggak enak nih disini. Aku biasanya tuh kenanya di perut. Langsung asam lambung naik. Asam lambung ya. Emotional eater atau emotional non-eater. Berbagai macam pelarian. Pelarian itu sebetulnya nggak apa-apa. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang manusia itu larinya terus menerus. Jadi permasalahannya tetap ada disitu. Nggak selesai. Nggak selesai karena kita lari terus. Nah memang harus punya keberanian untuk menatap penderitaan itu ya. Susah memang. Saya sendiri juga susah sekali. Tapi memang harus di oke. Aku lagi ngerasain ini. Kenapa ya aku kayaknya lagi ngerasain rasa sakit ini. Itu dari mana ya asalnya kira-kira. Nah kalau misalnya teman-teman itu ngerasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh ngerjain ini sendirian. Aku butuh ada orang yang bisa ngebantu. Terus sekali dengan orang-orang untuk mencari bantuan psikolog. Apakah psikolog, atau psikotherapist, atau psikiatrist, atau coach, atau apa. Pokoknya yang bisa membantu mereka untuk kayak ngasih kaca gitu loh Ran. Ini loh Ran kamu kenapa merasa nggak nyaman tuh mungkin disini. Nah sekarang kita mau ngapain nih. Ada beberapa macam terapi yang bisa kita jalankan bersama. Agar derita ini bisa terurai. Mau kita udah bekerja sekeras apapun tapi kalau kita secara mentally nggak healthy gitu ya. Itu akan ngaruh ke physically kita juga. Nah terakhir nih Mbak Marisa. Kita nggak kerasa banget ya Mbak. Aku sih nggak kerasa Mbak. Ini karena insightful banget sebenernya. Tight life. Mbak tips and tricks self development. Buat sobat merdeka, buat anak-anak muda, buat teman-teman Gen Z juga. Self development itu perkembangan diri kan. Nah kalau misalnya mau berkembang tadi satu tentunya kita tidak pernah berhenti belajar. Betul. Yang kedua aku pengen ngomongin tentang kegagalan. Nah bagaimana sih kita menghadapi kegagalan baiknya. Ketika kita gagal tuh rasanya pasti sakit. Karena ada rasa malu disitu. Ada shame disitu ada rasa malu. Apalagi kalau lingkungan sekitar kita itu tidak supportive ya. Itu yang bikin kita melihat kegagalan sebagai sesuatu yang sangat memalukan dan sangat menyakitkan. Sebenernya tidak perlu seperti itu. Ya kan. Nggak apa-apa. Rasa malunya rasa sakitnya memang namanya kita manusia pasti kita merasakan itu. Tapi setelahnya itu harus kita apakan. Apakah kegagalan ini rasa malu ini kemudian terus membuat kita merasa down. Sehingga tidak bisa maju. Atau kegagalan ini kita jadikan oke. Kemarin aku gagal. Tapi ini bisa aku jadikan batu loncatan. Suatu hari aku lagi kerja sebagai aktor. Oke. Terus biasanya aktor itu kan ditemani oleh talent coordinator. Oke. Atau telco. Telco ya. Nah telco ini anak muda umur 24. Dua kali anak ini datang terlambat. Oke. Ke tempat prep. Sedangkan aku sebagai talentnya sudah datang duluan. Sebetulnya dalam industri film itu. Telco sudah harus datang duluan sebelum talentnya datang. Betul. Namanya juga coordinator kan. Yes. Harus on time. Dua-duanya aktor dan siapapun yang terlibat di industri film harus on time. Menghormati waktu masing-masing. Betul. Telat dua kali. Oke. Terus gimana tuh mbak? Akhirnya aku bilang. Nak kamu tuh udah telat dua kali. Oke. Nggak bisa kamu kerja di film industri. Kalau misalnya kamu telat-telat kayak gini. Semua orang harus on time. Tonnya segitu tuh mbak ya? Tonnya segini. Oke. Iya. Terus tiba-tiba dia yang iya maaf kak. Dan mau menangis. Maksudnya cuma gitu doang loh. Iya. Itu cuma gitu doang. Kamu belum gagal nah. Itu teguran ya. Itu hanya teguran. Iya. Gentle reminder. Iya. Jadi ya lihatlah konteks itu sebagai. Oh ya oke aku memang salah. Tapi nggak apa-apa. Next time aku akan on time. Udah gitu aja. Iya. Gini kali mbak. Karena mungkin ngomongnya dengan tone kayak gitu. Dia langsung tersentuh mbak. Mungkin kalau dibentak. Kalau dibentak kan anak-anak tuh kalau dibentak tuh udah begbel gitu ya. Udah. Masih sih. Udah kayak. Masih sih. Masuk ke pingganan keluar ke pinggiri. Tapi mungkin kalau ngomongnya. Tak. Nah. Kamu jangan terabat lagi ya. Itu mungkin langsung kena gitu. Makanya dia langsung mau nangis gitu mbak. Aku malah hati-hati banget. Aku nggak mau marah-marah nggak penting kan. Iya bener. Jadi kegagalan it's okay. Se stepping stone. Oke mbak. Nggak kerasa banget nih. Udah hampir satu jam kali ya. Ini kita ngobrol-ngobrol. I enjoyed it. Thank you. Thank you juga Mbak Marissa sekali lagi. Dan harapannya bener-bener semoga ini banyak-banyak insight yang bisa diambil ya. Semoga ya. Sama Sobat Merdeka tadi. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Marissa. Terima kasih. Thank you Campus Merdeka. Yes. Terima kasih. Oke. Sobat Merdeka. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di top show berikutnya. Bye bye. 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 Szeeet.